Kajian ini perlu biar clear Nasabah maafihi minta khoni Kalau tidak dikaji, ya tetap remeng-remeng Kalau remeng-remeng, ya ada yang ngakui Ada yang tidak uang namanya juga Remeng-remeng Muslim sejati Mending menjaga kesucian nasab Rasulullah Meskipun tanpa ada nama saya di situ Daripada nama saya dipaksa-paksakan Ditulis di situ Tapi nasab Rasul menjadi tidak murni Dari dulu keturunan Nabi Sayyid Dengan sifat Sayyid Dari dulu mereka diberi sifat Sejak kapan? Sejak zaman dulu kalah Ngapain ngurus nasab orang? Kalau kamu tidak ngaku nasab Nabi Kami tidak perlu ngurus Plus begini Menurut kitab tiba Al-Satayid Al-Satayid Nantasibu Kami-kami keturunan Rasulullah Orang yang bernasab hanya kepada Imam Hasan dan Imam Hussein Siapa yang tidak bernasab kepada Imam Hasan Hussein Tidak usah mengaku keturunan Rasulullah 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 Memang keturunan Rasulullah Paham? Kajian ini perlu biar clear Nasabah maafihi mintahoni Kalau tidak dikaji Ya tetap remeng-remeng Kalau remeng-remeng Ya ada yang ngakui Ada yang tidak Uang namanya juga Remeng-remeng Banyak sekali Dari keturunan Nasab Imam Hasan Hussein Yang jadi Imam Jadi tokoh ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Keturunan Imam Hasan Syed Maliki Keturunan Imam Hasan Banyak dari keturunan itu Jadi Imam Tokoh top-top Kalau zaman hanya jualan apalah Tidak jadi tokoh Mohon tidak usah mengaku keturunan Ini biasanya kami imamin Banyak yang menjadi imam Imam Ali Zainul Abidin Putra dari Imam Hussein Itu tokoh sufi Sangking tasawwabnya Hanya kepada Allah Dia sholat di masjid kebakaran Orang pada teriak Ya benar Rasulullah Hari-hari Wahai cucu Rasulullah Kebakaran Kebakaran Ayo keluar Tenang aja dia sholat Ini memang hanya kebetulan Allah Tidak takut dengan apapun Tokoh sufi Selesai sholat Orang cepat mengevakuasi Di keluarga dari masjid Selamat Lalu ditanya Kenapa kau diteriak kebakaran Kok tetap saja tenang sholat Apa jawabnya Dalam hal saya takut pada neraka di akhirat Itu sampai membuat kami Tidak peduli Dengan api yang ada di dunia Kayak begini loh Keturunan Rasul itu Orang hari-hari Nyari duit Minta kesana Kemari Zuhudnya Tidak ada Tidak jadi tokoh Tidak jadi imam Lah kok ngaku Paham Kalau dari kajian nanti Ternyata kamu terbukti keturunan Ya ya khair Alhamdulillah Kami takdim semakin tidak ragu Kalau ternyata enggak terbukti keturunan Kamu tereliminasi Apa tereliminasi Tersingkir Corek tersingkir Jangan sakit hati Ojo geloh Muslim sejati Mending menjaga kesucian Nasab Rasulullah Meskipun tanpa ada Nama saya disitu Daripada nama saya Dipaksa-paksakan Ditulis disitu Tapi Nasab Rasul Menjadi tidak murni Paham Ojo geloh Ojo loroh Hati Terus Minhusada Tumbiza Urifu Dari Nasab Hasan Hussein ini Nasab Rasulullah Urifu mereka dikenal Dari dulu Dikenal dengan sebutan Sadat Sadat itu Jama'at dari Sayyid Dari dulu Anak cucu Nabi Itu namanya Sayyid Lalu belakangan Untuk membedakan Cucu Hussein Dan cucu Hasan Yang cucu Hussein Tetap Sayyid Yang cucu Hasan Menjadi Sarif Dari dulu Keturunan Nabi Sayyid Minhusada Tonbiza Urifu Dengan sifat Sayyid Dari dulu Mereka diberi sifat Sejak kapan Mingkodi Middahri Wazamani Sejak zaman dulu Kala Akan saya Katakan Wong dari dulu Namanya Sayyid Dari dulu Namanya Sarif Sarif Hidayat Allah Kok tahu-tahu Bukan Sayyid Juga bukan Sarif Anak cucu Rasulullah Berubah Sebutan Menjadi Apa jadi Loh Apa jadi Dari dulu Sebutan Anak cucu Rasulullah Sayyid Atau Sarif Kok tahu-tahu Belakangan Berubah menjadi Apa Labib Apa Apa Nama bu Labib Labib Katanya Kitab Dibaan Dari dulu Namanya Bukan Labib Namanya Dari dulu Sayyid Nah Gitu Loh Kita Ikut Kitab Dibaan Saja Ya Kepingin Pemurnian Min Husada Tumbida Urifu Kepingin Padang Tanpa Remeng Remeng Mafihimin Dakhoni Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Tentang Nasab Kami Tidak Menentang Nasab Siapa-siapa Kalau Mereka Tanya Ngapain Ngurus Nasab Orang Kalau Kamu Tidak Ngaku Nasab Nabi Kami Tidak Perlu Ngurus Tapi Karena Kamu Ngaku Nasab Nabi Terkait Dengan Syariat Terkait Dengan Kewajiban Harus Mahab Kami Harus Urusi Jangan Jangan Terlanjur Kami Mahab Ternyata Bukan Terlanjur Kami Tidak Mahab Ternyata Iya Gitu Makanya Perlu Dilakukan Gajian Al-Fatihah